assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semoga sehat selalu ya sebelumnya aku ucapkan selamat datang kembali di channel sederhana ini teman-teman channel yang selalu membagikan tutorial cara sederhana dan sharing tentunya di video kali ini saya tidak sendiri teman-teman di video kali ini saya ditemani teman saya di belakang itu teman-teman dan video kali ini saya membagikan teman-teman cara memasang slot ya teman-teman slot kunci untuk pintu busan aluminium seperti ini teman-teman namun seperti biasa sebelum video saya lanjut saya sarankan teman-teman tekan tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya agar teman-teman tergabung dan tidak ketinggalan tutorial selanjutnya terima kasih Oke ini slot yang saya gunakan merek belasi teman-teman dengan harga 200.000 sekiranya kita tarik biasanya saya kalau mau pasang handle kunci itu saya tarik dari bawah satu meter dan teman-teman slotnya saya ukur pas setengah lalu kita tinggal tandai ya teman-teman untuk nanti kita bisa por saya menggunakan alat dua yang teman-teman nanti gerindah sama por betulnya sih caranya sangat mudah teman-teman tidak terlalu ribet ya intinya kita cuma tanda tanda dan tanda harus pas kalau menurut misalnya sih untuk pemasangan slotnya tidak ada yang istimewa ya teman-teman cuma ini sekedar berbagi untuk teman-teman yang belum mengetahui cara memasang slot ukurannya dari bawah satu meter as tengah untuk slotnya itu standar saya biasanya saya kerjakan dan untuk teknik pengerindaan bagian bagian depan teman-teman bisa gerindah serong seperti ini jadi fungsinya agar nanti bisa slot yang bagian depan untuk kunci itu bisa numpang jadi enggak langsung jatuh ke dalam teman-teman dan untuk yang pinggir seperti ini kita gerindah setengah dalam ya jangan sampai kelewatlah teman-teman karena ini warna coklat nanti enggak jangan sampai bergores nah ini nanti yang setengah dalam ini nanti kita por semua teman-teman yang bagian lubang juga setelah kita por kita bisa ketok pakai obeng ya teman-teman di bagian yang kita gerindah setengah dalam tadi untuk pemasangan di hulu besi juga caranya seperti ini Oh ya sekedar mengingatkan untuk teman-temanku yang baru mampir ke channel ini jangan ragu dan jangan bimbang tekan tombol subscribe di bawah dan juga belnya karena di channel ini masih banyak tutorial dan cara sederhana yang belum dibagikan dan jika teman-teman teman-teman sudah tergabung di channel sederhana ini silahkan masuk ke channel di sana banyak sekali tutorial yang mungkin belum kalian tahu Oke teman-teman kita haluskan dulu atau kita paskan dulu ya nanti untuk teknik ngemalnya seperti ini teman-teman kalau sekiranya sudah masuk kita bisa langsung pasang kalau kurang kita bisa kikir ya bagian yang kurang dalam dan untuk lubang kuncinya saya menggunakan matahul hulso dengan ukuran 25 mm jika teman-teman tidak mempunyai hulso jangan ragu sedih silahkan cek link di pojok kanan ini saya bagikan cara memotong atau mengebur bulat tanpa hulso teman-teman menggunakan matahul biasa dan untuk sebelahnya saya menggunakan hulso dengan ukuran 18 mm teman-teman kita tabur semuanya teman-teman sebaliknya juga kita ukur kita paskan selamat menikmati selamat menikmati nah untuk pemasangan handle nya sendiri kita tabur lagi yang terakhir ya teman-teman ini kita baut dari samping saja teman-teman nanti bisa terkait atau terhubung dengan handle yang sebelahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman saya rasa cukup kira-kira hasilnya seperti ini untuk temanku yang sudah mengetahuinya silahkan bully dengan cara berkomentar dan untuk teman-teman ku yang belum mengetahuinya atau mempunyai cara lain silahkan tinggalkan komentar juga di bawah memberi masukan di channel sederhana ini dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan tinggalkan sodakoh like nya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati